meneruskan usulan pemekaran di provinsi Sumatera Utara tentu yang pertama kita ingin mendorong dan juga sekaligus memperjuangkan bagaimana Kepulauan Nias menjadi provinsi di Sumatera Utara provinsi Tapanuli juga perlu kita mekarkan ini semua adalah tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan pemerataan pembangunan, keadilan dalam sektor pembangunan dan inilah yang dirasakan dan juga dibutuhkan oleh masyarakat kita karena kita sekali lagi perlu pahami 13,5 triliun ini tidak akan mampu untuk memberikan pembangunan yang rata di seluruh provinsi Sumatera Utara kita tahu permasalahan infrastruktur saja 3.005 km jalan provinsi Sumatera Utara ini juga membutuhkan effort yang sangat kuat yang sangat penting dan juga perlu penguatan anggaran yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh pemerintah kabupan pemerintah provinsi Sumatera Utara karena itu kami sangat mendorong agar ke depan nanti pemakaran di provinsi Sumatera Utara bisa dilakukan, bisa dilaksanakan dan sedihnya, sedihnya 10 tahun terakhir ini pemerintah pusat memaratorium pemakaran yang ada di Indonesia dan ini adalah sumber dari bagaimana pemerataan ini tidak telah sana di provinsi Sumatera Utara saya kira kembali kepada ini moratorium ini harus segera disabut untuk memberikan pemerataan pembangunan yang ada di Sumatera Utara waktu habis, terima kasih kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor 1 untuk menanggapi waktu anda 1,5 menit dimulai pada saat anda berbicara baik pada prinsipnya memang kami memahami adanya keinginan untuk pemakaran dan jika ini memang merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat terutama di Kabupaten tentu ini harus kita buat dengan mekanisme dan sistem sesuai peraturan perundang-undangan maka dalam hal ini mungkin ada ditambahkan oleh Pak Gubernur kami silakan dipersilakan silakan boleh ditambahkan baik, terima kasih kami memang sudah keliling di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara memang ada beberapa kabupaten kota yang ingin mekar dari Sumatera Utara tapi yang dibilang Pak Hasan tadi mohon maaf Pak jangan kita jadikan pemekaran ini jadi isu-isu politik saja Pak karena mau meraih suara kayak dinias Bapak bilang tadi gara-gara mungkin belum pernah disentuh selama 5 tahun yang lalu biar dapat suara di sana udahlah isu mekar di sana biar dapat suara gak boleh Pak kalau kami nanti walaupun kalau memang untuk dimekarkan kami setuju tapi Provinsi Sumatera Utara harus tetap masuk jangan mereka mekar tapi merasa karena Provinsi Sumatera Utara tidak pernah membangun dan mereka minta mekar kalau mereka memekar boleh tapi dengan kesan yang baik sudah dibangun Provinsi Sumatera Utara sudah ada bekas pembangunannya sudah ada monumen yang dibangun di sana mekar silakan tapi jangan mekar karena tidak diperhatikan baik waktu habis itu gak baik terima kasih kepada paslon nomor urut 1 sekarang saya beri kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi kembali waktu anda 1,5 menit dimulai saat anda berbicara yang mengatakan ini isu politik siapa Pak Bobi? saya tidak pernah mengatakan ini sebagai isu politik kami tidak yang saya katakan adalah demi keadilan pembangunan demi pemerataan pembangunan Sumatera Utara perlu kita dorong untuk dimekarkan gak ada isu politik disini Pak Bobi aja yang mengatakan ini isu politik gak ada tolong ini ya tolong dijaga ini Pak Bobi jangan membawa kemana-mana dulu ini jangan membohongi masyarakat ya saya juga baru pulang dari Nias Pak 6 hari saya di Nias berkeliling dari Nias Selatan sampai ke Nias Barat saya rasakan bersama Pak Rabidin Simbolon saya rasakan Nias sangat membutuhkan pemekaran demi keadilan dan pemerataan pembangunan bukan isu politik masalahnya sekarang adalah 10 tahun pemerintah pusat memoratorium tidak lagi melaksanakan melaksanakan pembangunan tidak lagi melaksanakan pemekaran yang ada di pusat jadi bukan di sekitar masalahnya karena itu Pak Bobi sekali lagi saya katakan demi keadilan pembangunan demi pemerataan pembangunan bukan untuk isu politik tolong Pak Bobi bicara yang benar dari hati Bapak Bapak bicara itu saya kira poinnya saya kira itu poin kami terima kasih Pak sudah cukup? cukup baik terima kasih sudah berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon terima kasih baik terima kasih kami akan persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk memilih huruf subtema pertanyaan dengan kode X, Y, Z yang ada di layar silakan Bapak dipilih monggo calon wakil gubernur nomor urut 2 baik tersedia X dan Z baik yang dipilih adalah huruf Z baik huruf Y maksud kami baik yang diberi ada huruf Y penguatan iklim demokrasi baik kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 diharap untuk bertanya mengenai penguatan iklim demokrasi kami persilakan waktu Anda satu setengah menit dimulai pada saat Anda berbicara silakan baik demokrasi di Indonesia sudah berjalan cukup lama namun faktanya kita rasakan masih ada dalam hal pelaksanaan demokrasi ini ada cawe-cawe dalam demokrasi tolong didengar Pak ada cawe-cawe dalam pelaksanaan demokrasi dan ini bukan katanya dan bisa kita rasakan kita tahu ada sekian banyak aparat negara yang melakukan cawe-cawe terhadap demokrasi kita kita lihat mereka seharusnya kalau mau cawe-cawe jadi aja tim sukses uang negara yang untuk membiayai mereka gaji mereka itu adalah untuk bagaimana menjaga demokrasi bukan cawe-cawe dalam demokrasi karena itu saya minta kepada Pak Suria tolong Pak apa yang Bapak lakukan agar demokrasi iklim demokrasi di Sumatera Utara ini bisa berjalan dengan jujur dengan adil dengan bebas dengan rahasia tanpa ada tekanan ini yang dibutuhkan masyarakat Sumatera Utara sehari ini karena ini yang kami dapatkan pertanyaan yang selalu menjadi pertanyaan bagi kami silahkan Pak Suria saya ingin mendengar jawaban dari Pak Suria terima kasih langsung kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut satu untuk menjawab harap tenang baik silahkan waktu Anda dua menit dimulai pada saat Anda berbicara baik Pak Hasan demokrasi itu memang merupakan satu alat untuk mendudukkan satu proses demokrasi di Indonesia ini untuk menentukan pemimpin jadi demokrasi ini boleh saja kita laksanakan secara arif dan bijaksana dan secara terbuka cawe-cawe ini istilah apa ini cawe-cawe gak ada ini Pak gak ada Bapak yang notabene Bapak yang notabene adalah tunggu dulu Bapak yang notabene adalah dasar pikirannya adalah paham dengan keagamaan Bapak jangan terlalu berburuk sangka jangan Bapak berburuk sangka aparat pemerintah harus netral tidak ada yang netral kami berjalan sendiri Pak kami punya tim sukses ya ini demokrasi kami boleh memakai siapa saja karena ini adalah merupakan hak seseorang jadi kami minta kepada Bapak hal-hal yang seperti ini Bapak jangan berburuk sangka itu adalah tidak baik saya pikir ini terima kasih masih banyak waktu silahkan ditanggapi ingin menambahkan baik Pak ngomongin cawe-cawe tadi Pak kami juga pernah Pak ada yang datang ke tim kami Pak datang kepala kantor agama Pak kepala kantor agama kepala kantor agama ada yang datang nangis-nangis Pak karena diminta memenangkan salah satu paslon yang memang dikatanya ditugaskan dari kementerian agama untuk menjadi calon wakil gubernur katanya Pak makanya waktu Anda habis terima kasih cukup waktu ya habis kami silahkan kepada pasangan calon nomor U2 untuk menanggapi waktu Anda satu setengah menit dimulai pada saat Anda berbicara silahkan baik kita bicara fakta kita bicara fakta video yang berdar di masyarakat luas yang disitu ada salah satu dan banyak juga disana di tapsel kita sebut aja di tapsel ya dimana disana ada kepala desa yang mereka juga diintimidasi untuk membuat video dukungan kepada salah satu paslon apakah itu sesuai dengan penguatan iklim demokrasi jawabannya tidak ya kalau Pak Bobi mengatakan kepada saya tadi itu belum terbukti belum ada videonya karena itu Pak Bobi Pak Suria tolong ya iklim demokrasi ini harus dimulai dari pemimpinnya dari kita dulu ya dari pemimpinnya jangan masyarakat ini kita ajari untuk mereka berdemokrasi mereka berdemokrasi tapi kita tidak menjunjung substansi dan nilai demokrasi itu saya kira bukan itu Pak yang kita inginkan sekali lagi saya minta mulailah dari pemimpinnya mulai dari kita calon kepala daerah ini demokrasi perlu kita buat dan perlu kita tingkatkan agar masyarakat kita menghasilkan pemimpin yang baik pemilu yang bermartabat masyarakat Sumatera Utara yang maju itu adalah sebuah substansi dan inti dari demokrasi dan kami komit untuk mengembangkan iklim demokrasi di Sumatera Utara terima kasih baik waktu habis terima kasih kepada calon wakil gubernur nomor urut satu silahkan menanggapi kembali waktu anda satu setengah menit dimulai saat anda berbicara baik terima kasih Bapak Asan Basri boleh-boleh aja video itu ditayangkan tapi perlu Pak catat itu tidak ada tidak ada dari pasangan Bobi Surya untuk mengkondisikan seperti tidak ada Pak percaya kita masih diberikan hak politik dipilih dan memilih hak politik yang dipilih itu hanya kami berampat sementara hak politik yang lain itu masih diberikan untuk memilih kalau memang ada aparat yang memang mau memilih kami apa kami harus larang apa harus kamu larang yang penting dia bukan yang kami kondisikan itu tidak kami kondisikan silahkan aja karena dia punya hak politik untuk memilih kita pun boleh dipilih Pak Edi pun boleh dipilih demikian terima kasih masih ada waktu masih ada waktu silahkan ingin ditambahkan masih ada waktu ingin ditambahkan cukup atau cukupnya cukup baik sudah cukup terima kasih kepada seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur boleh tetap berdiri sekali lagi kepada para pendukung boleh tepuk tangan yang meriah sekarang tetap berdiri baik baiklah terima kasih terima kasih 5 segmen sudah kita lalui nanti nampaknya di segmen berikutnya para pasangan calon akan kami berikan kesempatan untuk meyakinkan kembali para pemilihnya warga Sumatera Utara dengan pernyataan penutup tapi usai jeda tetap lah disini di depan publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024